Hai assalamualaikum orang baik Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimudahkan rezekinya dan dilanjarkan segala urusan kebaikannya Yuk mari kita masak masakan minang lagi Kita masak gulai udang yang seger ini Nah segini aku beli seperempat harganya Rp20.000 Ini udah kita siapkan ya udangnya Terus ini udah aku cuci bersih juga udah dibuang juga bagian kotorannya ini Nah terus kita siapkan juga kita bakalan campurin gulai udang ini dengan kacang panjang Oh iya untuk udangnya tadi udah aku cuci bersih udah dimarinasi juga dengan jeruk nipis Terus kacang panjangnya kita potong jadi pendek kayak gini Kita siapkan juga untuk bumbu halusnya Di sini aku pakai juga ya cabai rawit Nah ini kalau teman-teman gak suka yang pedas bisa di skip aja cabai rawitnya Terus pakai cabai hijau juga Terus untuk bumbunya ada bawang merah ini udah aku potong kecil sekitar 6 siung Untuk bawang putihnya 3 siung Ditambahkan juga jahe 1 ruas Oh iya untuk kunyitnya aku pakai kunyit bubuk nanti ya Nah ini jahenya Terus kalau bisa tambahkan juga kemiri ya 1 butir Dan untuk cabai merahnya udah aku halusin Oke ini udah kita halusin cabainya tadi Ini santannya tadi aku beli 4 ribuan aja Udah lengkap juga sama santan encernya juga ya Santan kentalnya ini Untuk santan encernya ini lebih kurang 500 ml sampai 700 ml gitu ya Terserah kalau teman-teman mau lebih berkuah lagi Terus ini tambahkan serai Tambahkan juga daun kunyit Tambahkan 2 lembar daun salam Tambahkan juga 1 sampai 2 lembar daun jeruk Terus ini untuk kunyitnya tadi Nah ini aku tambahkan kunyit bubuknya ini Lebih kurang 1 sendok makan ya Atau setengah sendok makan gitu Seselera aja Tambahkan juga ketumbar bubuk 1 sendok makan Lalu kita aduk-aduk Oh iya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan lupa di subscribe dulu ya Bantu like, komen, dan share juga Terima kasih banyak teman-teman semuanya Nah ini santannya udah mendidih ya Terus langsung kita masukin Udang yang udah kita bersihkan tadi Untuk kacang panjangnya tadi Belum aku masukin Biar gak terlalu lembek juga Masak kacang panjangnya nanti ya Dan kita masak aja dulu Udangnya ini sampai agak separoh matang gitu Tambahkan garam 2 sendok makan Tambahkan juga Kaldu bubuk atau penyedap rasa 1 sendok makan Atau susah selera teman-teman semuanya Nah jadi setelah kita aduk-aduk ya Dari tadi Terus ini udangnya juga Hampir matang atau separoh matang gitu Dan langsung dimasukin aja Kacang panjangnya ini Jadi biar masih agak crunchy gitu Waktu dimakan nanti Jadinya agak terakhir ya Aku masukin kacang panjangnya ini Tapi kalau teman-teman Lebih suka agak lunak gitu Kacang panjangnya bisa agak cepat juga Dimasukin Dan kalau udah masuk kacangnya ini Aku masak di api kecil aja lagi Karena tinggal sebentar lagi Ini udah hampir matang gitu ya Nah ini penampakannya untuk gulai udang Campur kacang khas orang Minang juga ini Yeay Nah untuk gulai udang kayak gini Tentunya juga cocok banget Kalau diganti Campur udangnya ini Selain kacang panjang ini Kayak daun singkong Wow itu juga enak banget Apalagi kucuk pakis Wow itu juga bakalan enak banget tuh Gulai udangnya Yeay Ini udah hampir matang ya Tuh Lihat kacang panjang Dan juga si udangnya ini Bener-bener udah menggugah selera Nah oke Ini udangnya udah matang ya Udah empuk Terus Jangan lupa juga Sebelumnya kita koreksi rasa Kalau rasanya udah pas Udah Udah pas lah ya rasanya Kita langsung matikan api kompornya Lalu siap disajikan Wow ini dia hasilnya Gulai udang dicampur kacang panjang Kesukaan siapa ini Hayo Jumlah langsung je Kita nak makan Gulai udang Campur kacang panjangnya ini Ambil nasinya Tambahin juga kuahnya Wah udang Gulai udang kayak gitu Dicampur kacang panjang tuh Udah jadi vitamin makan ya Terus masih ditambahin lagi ini Sama si vitamin makan Ya nambah nagih Nambah boros nasi lagi lah tuh Oke kita nak cobakan dulu Daging udangnya ini Dagingnya yang empuk Ditambah dengan kuah santannya Jadi makin gurih Dan sedap lagi Yeay selamat makan Buat teman-teman semuanya Buat teman-teman yang suka Dengan resep menu yang satu ini Jangan lupa di recook ya Happy cooking Jangan lupa like Comment dan share juga Tentunya jangan lupa juga Di subscribe ya Channel ini Terima kasih banyak Teman-teman semuanya Sampai jumpa di resep Masakan rumahan Dan menu harian yang lainnya Dan juga Kalau teman-teman Kepengen cari ide cemilan Ataupun ide jualan Jangan lupa ditemukan juga ya Di video aku yang lainnya Jangan lupa bersyukur Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh